Intro Baru-baru ini, kabar gembira datang dari pasangan Atta Aurel, sang istri Aurel Hermansyah alias Loli dikabarkan tengah mengandung 5 minggu. Rupanya, sejoli ini sempat mengikuti yoga kamasutra untuk menyuburkan. Kamasutra itu artinya tali benang pengikat dalam percintaan. Pengertiannya adalah itu. Dari situ, yoga menjalin komunikasi antara mereka. Orang selalu beranggapan kamasutra itu porno. Padahal yang lebih dalam dari itu yaitu hubungan emosional. Terang instruktur selef yang melatih yoga kamasutra Atta Aurel, Fajar Putra pada detikong, selasa tanggal 11 Mei 2021. Lalu, apa saja sih yang dipelajari oleh pasangan ini dalam kelas yoga kamasutra? Ini penjelasan Fajar alias pemilik akun Instagram at penyogastar. 1. Saling tatap mata Atta Aurel mengikuti kelas yoga kamasutra bersama Fajar Putra. Foto, dok, Instagram Fajar Putra at penyogastar. Tak melulu soal posisi seks, Kamasutra secara lebih dalam berbicara tentang ikatan erat emosi. Maka itu Fajar menjelaskan, Yoga kamasutra diawali dengan saling memandang mata. Ada kalanya, mata bisa berbicara tanpa kata-kata. Gerakan yang paling powerful adalah lihat-lihatan mata selama 2-5 menit. Itu jarang banget. Apalagi di Indonesia itu tabu banget lihat-lihatan mata. Bahkan lihat ke pacar atau suami istri rasanya akwar. Terang Fajar. 2. Menaruh tangan di dada pasangan. Atta Aurel mengikuti kelas yoga kamasutra bersama Fajar Putra. Foto, dok, Instagram Fajar Putra at penyogastar. Gerakan satu ini masih terkait menyatukan emosi dan energi. Dengan gerakan ini, suami istri merasakan detak jantung satu sama lain. Berikutnya, memegang tangan di dada pasangan. Merasakan detak jantung. Saling menyatukan nafas. Itu masuknya masih menyatukan energi dan emosi. Imbu Fajar. 3. Gerakan yang menyuburkan. Atta Aurel mengikuti kelas yoga kamasutra bersama Fajar Putra. Foto, dok, Instagram Fajar Putra at penyogastar. Fajar menjelaskan, Banyak muridnya berhasil hamil semenjak rajin yoga. Memang, yoga kamasutra atau yang biasa disebut, yoga for couple, memiliki gerakan yang berdampak baik pada area dalam paha dan sistem reproduksi. Mulai tumpuk-tumpukan satu di atas satu di bawah. Atau ada gerakan mendorong dan menarik. Itu masuknya kemelati kesuburan. Terang Fajar. Sering banget sejujurnya yoga itu memperbaiki hubungan seks seseorang. Itu nggak bisa dipungkiri. Mau cewek atau cowok sama. Kalau cowok. Banyak testimoni bilang yoga bikin kuat lebih lama kalau dalam hubungan suami-istri. Yoga bikin nafas lebih panjang bukan hanya untuk seks. Tapi juga untuk lari. Seperti olahraga yang lain. Selamat menikmati.